Intro Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel CTZ Dicaster So, setelah seminggu gue bakal bikin video, kali ini gue bakalan bikin video lagi Dan kali ini masih tetap tentang Hot Wheels pastinya Dan kalian bisa lihat sendiri, di depan gue udah banyak sekali Hot Wheels dan beberapa koleksian gue pokoknya Dan kali ini apa sih yang bakalan gue bahas? Oke, mungkin ini bakalan sesuatu yang menarik ya Tapi sebelumnya gue bakalan bertanya sama teman-teman semuanya Kira-kira kalian sudah berapa lama sih koleksi Hot Wheels atau suka sama Hot Wheels? Dan kira-kira apakah kalian sering mendengar tanya-tanya seperti ini? Contohnya adalah seperti ini Seperti ini? Atau seperti ini? Ya, ini pertanyaan yang sering banget dipertanyakan gitu sama teman-teman Yang mungkin menurut gue baru mau mulai mengoleksi Hot Wheels dan sudah bikin pertanyaan seperti ini Dan akhirnya jadi sebuah perdebatan mungkin Dan juga ya banyak hal yang mungkin akhirnya didiskusikan disitu Dan kali ini gue bakalan sedikit menjelaskan Dan terutama untuk beberapa item-item yang memang gue koleksi disini Dan gue bakalan jelasin sedikitnya mungkin yang bisa memberikan pencerahan buat teman-teman semuanya Yang baru mengoleksi Hot Wheels Tentang Hot Wheels langka itu seperti apa sih gitu kan ya Gue bakalan mencontohkan beberapa koleksi-koleksi yang gue Yang menurut gue ya worth it buat di koleksi Dan ada beberapa yang mungkin langka juga Dan langka itu menurut gue itu bukan berarti mahal Dan yang mahal juga belum tentu langka Jadi sebenarnya kalian kalau mencari yang langka-langka itu Tujuannya apa sih sebenarnya gitu Gak perlu nyari yang langka-langka Kalau memang ada yang lebih mudah buat dicari Dan kita suka ya ngapain nyari yang langka-langka juga Tapi sekebanyakan mungkin teman-teman yang baru-baru mau coba koleksi Hot Wheels Terus pengen nyari yang langka-langka itu cuma pengen ya semacam Gini deh Orang ketika dia memiliki sesuatu yang mungkin susah didapatkan oleh orang lain Atau mungkin yang tidak dimiliki oleh orang lain Itu memiliki sebuah kebanggaan sendiri Itu mungkin yang mungkin dirasakan oleh banyak teman-teman kolektor ya Dimana mereka kenapa harus mencari langka-langka Karena merasa itu sebuah kebanggaan ketika Dia punya koleksian yang tidak dimiliki oleh orang lain Oke So kita bakalan jelasin sedikit disini Seperti apa ciri-ciri Hot Wheels langka itu Oke Simak terus video kali ini Jangan lupa untuk di subscribe lebih dahulu Oke Oke so kita bakalan coba untuk menjelaskan sedikit Dan seperti yang gue sebutkan tadi Insistilah langka itu sebenarnya kan Kalau di KBBI itu jarang ditemukan Atau jarang dilihat Atau jarang terjadi gitu kan Cuma apakah langka itu di Hot Wheels itu adalah Artinya juga mahal Belum tentu gitu Makanya gue bakalan ceritakan sedikit Dan ciri-ciri yang mungkin kalian bisa perhatikan Ketika kalian mencari Hot Wheels Dan mungkin Masuk dalam Istilah langka itu sendiri Hot Wheels itu sendiri Langka itu adalah Beberapa item-item yang mungkin Jarang dilihat gitu Jarang ketemu mungkin juga gitu kan ya Dan salah satu yang paling Menurut gue Langka sendiri Adalah yang pertama Sarannya harus Limited edition Atau diproduksi secara terbatas Contohnya apa nih om Oke Kita bakalan nyontohin ya Yang limited edition Yang pasti Di seri regular aja dulu Yang pertama adalah Ini dia Liat Super treasure hunt Kalian bisa lihat Ini ada logo Masknya Super treasure hunt Ini Lamborghini Aventador Wow Jadi Ini sangat terbatas Limited edition Karena informasinya Untuk di Super treasure hunt Yang awal-awal aja dulu tuh Cuma diproduksi 10.000 Pieces Di seluruh dunia Seluruh dunia loh ya Dari jutaan Hot Wheels Dia cuma diproduksi 10.000 Dan Mungkin kalau sekarang Lebih banyak sih Mungkin bisa 20-30.000 Cuma tetap terbatas sih Jadi Tetap bakalan jadi Inceran para kolektor Nih Super treasure hunt yang gue punya Ini kebetulan beli online Ada yang Ini adalah super treasure hunt Pertama gue yang dapat digantungan Nih Cuma 25.000 rupiah Dulu gue dapetnya Dan ini adalah Seri Super treasure hunt Yang pertama gue punya Dan dulu gue gak nyadar Bahwa ini Gue dapet super treasure hunt Awal-awalnya Tapi Setelah gue tau Untuk Apa ya Ciri-cirinya Hanya gue paham Ini super treasure hunt Nah Gue pengen kasih tau Untuk Ciri-ciri super treasure hunt Itu seperti apa Nah ini gue ada Contohnya sendiri Ini ada super treasure hunt Di 2020 Ini Wow Keren banget ya Ford Galaxy Dan ini adalah Regulernya Jadi Di dalam Fortville itu Ada yang Namanya Super treasure hunt Dan ini adalah Yang biasanya Jadi sebenarnya Ada dua Item yang sama Cuma ada yang Versi biasa Yang banyak Jumlahnya Mungkin Jutaan gitu Ratusan ribu Dan ada yang Terbatas Tapi sebenarnya Mirip-mirip gitu loh Ya kan Kalian bisa lihat Nah Mungkin kalau Yang tidak Nau ciri-cirinya sendiri Mungkin Gak-engah gitu ya Kalian bisa lihat sendiri Dari kartunya sendiri Itu aja nih Ini ada salah satu contoh aja ya Ini contohnya adalah Ini dari Lot Kalau gak salah Ini Lot Lupa gue nih Lotnya Pokoknya Lot 2020 Dan kalian bisa lihat Di Gambarnya aja Sudah sendiri beda Ini yang super treasure hunt Sebelah kanan ya Ini ada 20 nits Pasti beda lah ya Terus Bambar-barnnya juga beda Gitu kan Dan Kalian mungkin Kalau meng-identifikasi Dari gambar Mungkin oke lah Kalau masih dalam bentuk Plister Bisa di-identifikasi Cuma kalau udah Dalam bentuk Lose gitu kan Kalian bisa lihat Cek tuh Warnanya aja Ada beda Ya kan Dia warnanya lebih Spectaflame Ini namanya spectaflame Jadi sedikit berbeda Dan warnanya itu Akan lebih Bagus gitu Yang super treasure hunt ini Terus yang pasti Ada logo Ini Emas Disini Tuh disini kan gak ada kan Nah Terus banyak karet juga nih Banyak karet Banyak kan beda kan Bisa dilihat Terus di Bodinya sendiri Ada logo nih TH Tuh Disini kan gak ada Jadi kalian harus tahu nih Mungkin sekilas Agak mirip-mirip Tapi sebenarnya Ini berbeda So kalian harus tahu Berapa ini adalah Yang gue punya Yang lulus ya Yang lulus nih Contohnya Ini super rare banget Menurut gue Super treasure hunt Tahun 2020 Yang rangat rare banget Karena Jarang yang nemu Digantungan Bahkan gak ada Tanya di Indonesia Yang nemu digantungan Ini bahkan gue Dapet dari temen Gue sendiri Temen ya Dalam bentuk lulus gitu Dan ini 2020 Yang menurut gue Super treasure hunt Yang paling rare banget Paling susah didapetkan Dan jarang banget Yang punya Dan harganya sekarang Udah hampir sekitar 1.500.000 Atau hampir 2.000.000 Kalau gak salah Untuk yang bentuk kart Ya Wow Dan ini Super treasure hunt Ini Kalian bisa cek Di belakang sini Tuh ada logonya Tuh Kalau kalian bisa Perhatikan tuh Logo Tuh Logonya Ada TH nya tuh Di belakang Kalau ini sih mungkin Kayaknya warnanya Kedikit berbeda Dengan regulan Jadi Bisa gampang Terdeteksi Karena Yang regulan Biasanya tuh Warnanya putih Ini biru Dan banyak karet Padahal menurut gue Biasa aja sih Dan ini beberapa Super treasure hunt Gue juga Ini beberapa yang Dapet dari temen juga Ini Super treasure hunt Tahun 2019an Gitu ya Ini ada Tuh ada logonya TH Dan Ini logo-logonya Juga gak melulu Cuma Disini tuh ada beda-beda tuh kan Ini di belakang Disini Gitu kan Jadi harus tau gitu Dan banyak pasti karet ya Pastinya Nah oke Itu adalah Ciri-ciri pertama Yaitu limited edition Yang kedua adalah Hanya dijual Di tempat tertentu Oke Apa sih contohnya Yang dijual Di tempat tertentu Oke Gue baru kasih contoh Salah satu yang Disini adalah Ini dia Ini dia Ini adalah Zamak edition Dan ini adalah Seri khusus Yang hanya dijual Di Walmart Amerika Serikat Atau mungkin ya Yang ada supermarket Walmart lah ya Dan memang Banyak ada di Amerika Serikat Dan ini Seri Zamak Dan gak bakalan Ditemuin di Indonesia Karena Sebenarnya Eksklusif Walmart ini Difokuskan untuk Para kolektor-kolektor Yang ada di Lokal Amerika Sono Gitu kan Jadi gak di Indonesia So ini sangat terbatas Hanya dijual Di tempat tertentu Yaitu cuma di Walmart doang Kalau kalian dicari Di tempat lain Gak bakalan nemu Ini Seri Zamak Dan ini Dalam setahun Biasanya Dipilih beberapa item Yang mungkin Dibikin Zamaknya Zamak itu apa Kalian bisa cek Di video gue sebelum-sebelumnya Zamak itu kayak Unpaint Atau tidak Dicet sama sekali Dia bodinya Bener-bener besi Gitu Oke Ini seri Zamak Terus ini adalah Kmart Edition Nah ini yang gue punya Yang cukup lumayan rare juga Ini item yang Susah banget gue cari Dan harganya juga Udah Lumayan mahal Udah 230-an ke atas Pokoknya Hampir 250 juga Ini Kmart Edition Tahun 2017 Dan Kmart Edition itu apa Hampir sama kayak Walmart Edition Kmart Edition itu hanya dijual Di supermarket Paket Kmart Yang ada mungkin Di Amerika Atau Australia Gitu kan Itu hanya dijual Di sana saja Dan tidak dijual Di tempat lain Dan Kmart Edition Tidak ada Kode-kode khususnya Cuma Orang yang paham Yang mau ngoleksin Item tertentu Pasti tahu Ini kalian bisa lihat Di belakangnya Ini adalah beberapa item Yang semuanya gue punya Untuk ini Yang merah Itu cuma ada Dijual di Kmart So Pasti kalau orang yang Ngoleksin tahu Bahwa ini Kmart Edition Itu dia Untuk Item yang mungkin Hanya dijual Di tempat tertentu Terus selanjutnya Yang ketiga Yaitu Hanya dijual Dalam Event tertentu Atau Waktu tertentu Oke Apa Contohnya Yang gue punya Yaitu Ini dia Ini salah satunya Yaitu Mungkin boleh dibilang Ini masuk dalam Hot Wheel Collector Edition Ini Hot Wheel Collector Edition Ini sih Adalah Masuk di RLC Redland Club Dan ini Adalah 2019 Selection Series Jadi ini Dipilih oleh Para anggota-anggota Yang masuk Dalam Redland Club Salahnya dia itu Di website Resminya Hot Wheel Kalian harus masuk Di situ Menjadi anggotanya Dan kalian harus Bayar Ada Biaya Untuk Angka-anggotanya Tiap tahunnya Dan kalian berhak Untuk memilih Item-item Yang sudah Dimasuk dalam Nominasi Dan di 2019 Terpilih Laini Untuk Sevy Bill Elgesser Menjadi Dirty Blonde Ini Dan ini Sangat terbatas Dijual Karena hanya Anggotanya Aja Anggota Redland Club Yang punya Nih Lihat Wow Walaupun mungkin Gue gak tau Secara Apa ya Jumlah Jumlahnya Ini logo Redland Club Jadi jumlahnya Gue juga gak tau Mungkin karena Gak ada Holonya Gitu Segala macemnya Kalau yang Terbatas Pasti ada Holonya Salah satunya Yang ada Holonya Ini Gak ada Itemnya Udah gak tau Kemana Ini Gue punya Hotwheel Redland Club Dan ini adalah Contohnya Ini dijual Hanya di Hotwheel Collector.com Dan dalam Waktu tertentu Juga Jadi Dijual Hanya dalam Satu hari Itu juga Dan Berebutan Dari seluruh dunia Kollector Seluruh dunia Berebutan Dan ini Cuma 12.500 Ada Ada Ulunya Oke Wow Jadi ini Sangat Langka Sekali Oke Kalian harus tau Oke Selanjutnya Ciri selanjutnya Adalah Item itu Memiliki Mungkin Komunitas Dan penggemar Yang cukup Lumayan Banyak Sekali Di Dunia Kalau mungkin Sesara wilayah Bisa juga Di Indonesia Gitu Dan kalian Tahunya Seperti apa Oke Jadi mungkin Istilah Untuk Hot Item Mungkin Kalau Istilahnya Gitu Ya Cuma Hot Item Itu Kalau Pengen Tau Antalah Hot Will Langka Dan Hot Item Itu Sekit Berbeda Hot Item Itu Mungkin Semacam Kayak Dia Punya Eranya Sendiri Hot Item Jadi Ketika Dia Mungkin Pas Pertama Keluar Dia Bakalan Jadi Inceran Jadi Istilah Hot Item Hot Will Yang Jadi Inceran Oleh Banyak Kollector Ketika Awal Awal Keluar Mungkin Dia Bakalan Jadi Inceran Cuma Ketika Dia Mulai Tersebar Luas Di retail Orang Sudah Punya Banyak Yang Dapat Biasanya Itu Tidak Jadi Rare Lagi Cuma Item Item Tentu Itu Yang Memiliki Banyak Penggemar Dan Komunitas Yang Besar Itu Pasti Akan Tetap Bertahan Menjadi Item Yang Lumayan Rare Ataupun Susah Didapatkan Satunya Mungkin Kalau Di Indonesia Adalah JDM Yaitu Datsun Ini dia Satunya Datsun Ini Dan Mungkin Ada yang lain Juga Pokoknya JDM Civic Juga Mungkin Honda Civic Terus Nissan Pastinya Ini salah satunya Nissan Nissan Ini juga Banyak Yang Dan Banyak Banget Nissan Itu Banyak Banget Dan Ada Banyak Ada Chevy Bell Gesser Juga Terus Beberapa Item Mungkin Yang Boleh Dibilang Memang Punya Penggemar Banyak Jepangan Biasanya Di Indonesia Selanjutnya Itu Adalah Item Yang Mungkin Sudah Tidak Diproduksi Lagi Sudah Diproduksi Lagi Contohnya Mungkin Beberapa Item Yang Boleh Dibilang Item Yang Lama Banget Gitu Kan Salah Satunya Mungkin Seri Seri Yang Lama Lama Kayak Gini Seri Khusus Biasanya Seri Khusus Yang Lama Ini Kayak Larry Hot Wheel Garage Ini Tahun 2008 2009 Terus Terus Hot Hot Super Super Chrome Ini Yang Lama Lama Ini Tahun Berapa Ini 2006 1972 Sampai 2006 Super Chrome Belum Ada Lagi Terus Ini Blue Card Seri Blue Card Tahun 2000 2000 Ini Blue Card Sudah Sudah Tidak Ada Lagi Ini Kenapa Diberkati Blue Gitu Kan Biru Dan Ini Tahun Sudah Sampai Kuning Gini Tahun 91 Oke Dan Ini Berapa Seri Seri Yang Lama Lama Pokoknya Lama Lama Gitu Kan Ini Jadi Istilahnya Kalau Hot Wheel Semakin Lama Produksinya Semakin Menjadi Barang Yang Rare Karena Sudah Reproduksi Lagi Beberapa Seri Khususus Lain Yang Mungkin Boleh Dibilang Jadi Inseran Adalah Seri Seri Yang Menjadi Kayak Semacam Chess Car Atau Ya Kalau Di Seri Regular Support Rizranya Cuma Kalau Di Seri Khusus Itu Namanya Chess Car Yaitu Ini Salah Satunya Ini Wah Ini Tahun 2018 Ini 67 Kamaru Jadi Chess Car Itu Item Yang Tidak Ada Disini Item Tersembunyi Ini Ada 6 Sebenarnya Ini Ada Item Yang Ketujuh Ini Ini Yang 50 Tahun Kamaru Dan Dudu Sekarang Sudah Hampir 250 An Lebih Itu Harganya Dan Ini Yang Terbaru Ini Adalah Yang Dari Seri Perk Sama Satin And Chrome Ini Ini Juga Chess Cuma Ini Kayaknya Nggak Terlalu Menarik Seperti Sikamaru Ini Cuma Nggak Tau Ya Satu Dua Tiga Tahun Kedepan Ini Itu Item Yang Mungkin Menurut Gue Rare Cuma Balik Lagi Gue Kasih Tau Yang Langkah Itu Belum Tentu Mahal Dan Yang Mal Tentu Langkah Salah Satu Yang Kenapa Gue Ngomong Langkah Belum Tentu Mahal Inceran gue Dan ini di proksi tahun 1990-an Jadi udah sekitar 30 tahun Dan ini menurut gue Rare banget, susah didapet Enggak, di Indonesia jarang banget Yang jual, rare, itu pasti rare kan Kalau jarang yang jual Jarang ditemukan sih rare Dan ini harganya masih cukup murah Gue dapet 285 ribu Banyak berjutaan coy Jadi cukup murah gitu menurut gue Untuk barang serar ini Cuma susah banget gue didapet kan Makanya ketika gue nemu, udah langsung sikat deh Selanjutnya, ya gini nih Contoh, ini adalah buatan tahun Sekitar 82, 86 Kalau ngasih 80-an Ini juga gue punya Cuma ya gitu, karena mungkin orang tidak tahu Tentang item-item ini Dan mungkin tidak ada banyak yang suka juga Jadi harganya gak terlalu mahal So, menurut gue barang langka itu Belum tentu mahal sih, karena tergantung Dari demand atau kebutuhannya Jadi ketika orang itu banyak yang nyari Walaupun itu banyak di beredar Di retail itu Pasti tetap harganya akan mahal Karena banyak yang nyari Cuma seler apapun Selangka apapun Item itu Tapi kalau ketika gak ada yang nyari Ya tetap harganya bakalan Biasa-biasa aja gitu Karena gak ada yang nyari juga Belum mau jual mahal Ya gak ada yang laku juga Karena gak ada yang nyari gitu Kalian sekarang udah tahu lah ya Intinya Hot wheel itu gak perlu nyari yang langka-langka gitu kan Kalian suka aja Ya gitu yang kalian suka aja Dan kalau kalian memang mau nyari yang langka Itu harus tahu dulu Ini langka itu yang seperti apa sih Apakah yang langka itu yang mahal Itu maksudnya Atau hanya sebuah kebanggaan kalian aja Ketika kalian punya barang langka itu Sebuah kebanggaan Itu dimana kalian Belum dibilang memiliki item Yang tidak dimiliki oleh banyak orang Kalian bisa lihat Disini adalah item-item yang mungkin gue punya Dan menurut gue Ya lumayan-lumayan rare gitu kan Pada video kali ini udah jadi Referensi buat kalian-kalian semua Tentang istilah hot wheel langka itu seperti apa Jadi kali ini Silahkan di hunting aja Untuk teman-teman Yang nyari yang mungkin langka-langka seperti apa Tapi gak perlu nyari yang langka-langka Sebelah yang sekarang Kalian-kalian suka aja dulu deh Kalau pengen baru-baru ngoleksi hot wheel So Gitu aja Terima kasih udah nonton video kali ini Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Ditunggu video selanjutnya Tetap kemamping Salam Dekater Bye-bye Terima kasih udah nonton video kali ini Dan Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan ditekan tombol subscribe-nya Dijamin gratis Gak percaya? Silahkan ditekan aja Oke Terima kasih Dan jangan lupa Tetap keep hunting Salam Dekater Bye-bye